disini yang ibarat yang kecil seperti ini besu ini sudah berbunga ya besu sudah ada bunganya sudah ada bunganya besu seperti damaknya sudah ada bunganya yang bibit saya buat contoh yang kecil satu kecil yang satu besar nah disini yang sudah ada bunganya dan yang besar ya besu yang besar ini sudah ada hasilnya yang sudah buah besu saya sama di polifet bonsai yang berkualitas tinggi bonsai yang umur ratusan tahun semuanya besu yang umur ratusan tahun besu sebenarnya penampakannya semoga sesuatu yang cinta akan bonsai bantu like dan subscribe atau bagikan ke sahabat-sahabat lainnya yang sesamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sesuatu dimanapun anda berada ya besu jumpa lagi bersama Eli Agro besu saya hanya beri untuk update cara menanam nanas besu cara menanam nanas bibit yang kecil ini besu supaya biar cepat berubah bagaimana besu cara tanamnya besu ya besu sebelum menonton video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe atau bagian ke sederhutangin lainnya saya sebatu lainnya supaya beri semua tahu cara penanaman nanas madu supaya biar cepat berbuah oke kita tanam seperti ini seperti ini besu pertama kita ambil bibitnya seperti ini besu kita ambil bibitnya seperti ini bibit yang sudah berkeluar tersebut karena bibit ini dari hasil semain besu dan ini sudah ada tumbuh akarnya besu sudah ada tumbuh akarnya supaya biar cepat berbuah secara langsung ditanam langsung juga apabila langsung pengambilan ini langsung tanam saja supaya biar cepat berbuah secara tanamnya seperti ini kita bikin lubang kita bikin lubang saja begini besu ini tanam sudah saya siapkan tadi sudah siapkan seperti dahulu ini bibit yang kecil besu karena saya sudah mempunyai dua bibit yang satu bibitnya itu sudah besar besu sudah besar ini yang satu bibitnya sudah besar dan yang satu ini kecil dan yang satu ini besar besu secara supaya biar cepat besar biar berbuah sebenarnya secara tanamnya kita tanam di dalam polybag besu seperti ini di dalam polybag saya menekan polybag dua besu dengan polybag dua saya menekan bibitnya juga dua yang satu besar yang satu kecil supaya nanti biar cepat berbuah besu tapi mungkin yang buah-buah dulu nanti yang besar ini karena kita sudah membutuhkan dulu cara membutuhkan secara tanam seperti ini yang besar ini dia cepat buah dan pertama kita tanam yang kecil dulu kita tanam besu yang lebih dulu supaya nanti biar cepat berbuah besu yang besar juga sama besu yang besar juga kita tanam juga kita tanam juga langsung kita masukkan tekan seperti ini biar tidak kuyang apabila akarnya nanti biar cepat tumbuh akar besu dan kita langsung dibuang saja ini karena ini biar langsung mengkar apabila nanti ada hujan airnya nanti biar langsung mengambil air dari air hujan besu dia langsung masuk kesimpan dalam sini besu harus tegak lurus supaya nanti biar cepat berbuah seperti caranya tanam dengan cara tegak lurus dan langsung tekan seperti ini ini sudah tekan tadi apabila ada hujan nanti dia akan masuk airnya di peniraman sekali besu yang biasa sampaikan cara menanam dua jenis bibit yang satu besar dan yang satu kecil besu supaya nanti biar tepat berbuah dan seperti ini besu yang sudah hasilnya yang sudah saya tanam dulu nah yang sini yang ibarat yang ini yang kecil seperti ini besu ini sudah berbunga besu sudah ada bunganya sudah ada bunganya besu seperti dampaknya sudah ada bunganya yang bibit saya pakai contoh yang kecil satu kecil yang satu besar nah sini yang sudah ada bunganya dan yang besar ini sudah ada hasilnya sudah ada hasilnya yang sudah buah besu saya akan di polifed tapi ini sudah ada buahnya sudah matang ini sudah bisa diambil besu sudah diambil sudah masak ini juga bisa ditanam juga ya daun bunganya ini ini juga ditanam tapi dia akan lambat ya kalau dari rumah ini dia lambat tapi lebih cepat yang kecil ini ini lebih cepat walaupun kecil ini ya dia lagi cepat besok daun ini jenisnya lebih besar ini tapi cara berbuah lagi cepat ini besok lagi cepat ini yang dipanen nanti akan tumbuh tunasnya itu yang akan diambil untuk ditanam seperti ini besok ini habis tunas yang sudah ketahapan seperti ini nanti dia akan tumbuh tunas biar langsung tanam supaya biar cepat berbuah habis itu cara trik-trik cara penanaman nanas madu supaya biar cepat berbuah besok ya besok apabila suku termenuh dengan video ini jangan lupa like dan subscribe atau bagian ke saya sepat lainnya atau sepat petani supaya biar secara tenam nanas madu supaya biar cepat berbuah oke saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sepatku dimanapun anda berada pesan bersama cunyuman bagi mas alih agro sosial semoga sepatutnya minimah daripin nanti kita akan saya panen pesku merah ya merah masih kecil-kecil oh lepas masih kecil-kecilnya Oh masih ada lepas Wow geli-geli-geli-geli-geli-geli-geli beberapa ikor habis lah kalau sekali kecil lah ya diambil besok ini keli asli nih iya memang ini keli yang ini bukan keli kolam nih ya bukan keli kolam ini banyak tapi kecil-kecil Wow masih kecil-kecil sangat lagi sayang bukannya sayang nah lepas lagi semua lepas tak ada yang bisa belinya baru besar ini ini pun goreng dia sepulur dengan buat diri-geli-geli dari semua itu Lehrer yang baru dibikin besok baru diguat ini benar-benarnya kulitnya dikupas semua besok biar kelihatan cantik kulitnya dikupas ceritanya semuanya rahasianya supaya bisa menghasilkan Bonsai yang cantik itu belitnya dikupas semua Belitnya dikupas Biasa menghasilkan Bonsai yang berkualitas Yang berharga mahal Nampaknya Rahasianya seperti bosku ya Rahasianya seperti bosku Cara membuat bonsai yang berharga mahal Ini bosku hasilnya Bukan seperti ini bosku Sebagai bonsai yang berkualitas tinggi Bonsai yang Umur ratusan tahun Yang umur ratusan tahun bosku Sebenarnya penampakannya Semoga sesuatu Yang cintakan bonsai Bantu like dan subscribe Atau bagikan ke Sahabat-sahabat lainnya Yang sesamanya bonsai Semoga Kita lebih maju dan Susah sedalam Cinta bonsai Yang berkualitas tinggi Dan rahasianya kulitnya dibuang Dikerok sedikit-sedikit ya bosku Supaya bisa menghasilkan Dahan kering seperti ini Caranya itu dikerok kulitnya Ya bosku Caranya dikerok kulitnya Supaya bisa menghasilkan Dan yang kering Bagi tuan Ini bosku Caranya diusia Ratusan tahun Ya bosku Cukup sampai disini dulu Apabila bosku Terima kasih di sini Tolong bantu like dan subscribe Atau bagikan ke Sahabat-sahabat lainnya Sahabat lainnya Supaya berhasil sama Semangat dalam Bercinta Bunsai Oke Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dimanapun anda berada Kesan bosku semua Senyuman bagi Mas Ali Agro Sahabat lainnya Semangat Doctors